Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya mau ngomongin sedikit tentang emas sama perpanjang pegadaian ya teman-teman ya Jadi kemarin-kemarin itu saya baru aja membeli yang 5 gram ini tahun 2021 teman-teman Ya kalau dilihat sekilas sih sama aja sih dengan yang cetakan 2020 yang kemarin-kemarin sih sama aja gak ada perbedaan apa-apa Ini kurang lebih penampakannya seperti ini nih tahun 2021, belakangnya juga sama gak ada perbedaan yang signifikan ya Kalaupun kita scan teman-teman, dia bakalan seperti ini sih, ini saya buka aplikasinya Nah ini kalau saya scan sih hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini belakangnya ya 9987 Kelihatan gak ya, itu 9987, disini juga 9987 ya 9987 2021 ya Nah, jadi dengan harga yang lagi turun-turun terus ini, ini bakalan turun-turun terus teman-teman Jadi ya sebenernya agak sayang juga kemarin sempet beli ya Ya kurang lebih sekitar 2 mingguan yang lalu lah saya belinya ya Harganya masih di 4,6 lebih, sekarang udah hampir berapa tuh? 4,5 Sekarang harganya udah turun anjlok ya, lagi anjlok banget disini harganya udah 4,475 ya Sekitar ya 200 ribuan, 250 ribuan lah, baru 2 minggu yang lalu nih teman-teman Jadi memang investasi emas itu ya kadang untung, kadang rugi gitu ya teman-teman Kalau teman-teman jual ya teman-teman rugi, kalau teman-teman simpan ya untung bisa rugi ya teman-teman ya Nah sebenarnya saya mau ngomongin sedikit nih teman-teman Jadi kalau misalnya harga lagi turun begini, ada 2 pilihan teman-teman Kalau misalnya teman-teman melihat kalau itu bakalan turun terus Ya Bakalan jeblok terus Bisa jadi dijual aja dulu Nah setelah itu teman-teman beli lagi Mungkin sekitar beda seminggu-seminggu setelahnya baru beli lagi gitu ya Jadi kalau teman-teman yakin nih grafiknya bakalan turun-turun terus Jual aja dulu, setelah itu ya mungkin seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian baru beli lagi Kalau teman-teman yakin dengan grafik perkembangan harga emasnya ya Nah jadi itu sebenarnya nggak rugi juga kalau misalnya kita jual Sekarang misalnya kita jual tadi harganya Misalnya ya, misalnya kita jual harganya di 4,325 Setelah itu seminggu kemudian ternyata dia masih turun terus jadi di 4,2 misalnya Jadi kerugian teman-teman tuh nggak banyak gitu ya Itu salah satu trik untuk mengatasi penurunan harga emas Cara yang biasa saya pakai kadang digadai juga teman-teman Jadi kalau digadai kita masih memiliki emasnya Ya paling nanti tinggal tebus lagi Nggak rugi-rugi banyak juga sebenarnya teman-teman ya Jadi ada 2 tips tuh cara mengatasi harga emas yang turun teman-teman ya Sekalian disini saya juga mau nunjukin ke teman-teman Cara perpanjang pegadaian lewat aplikasi digital ya Pegadaian digital Sebenarnya video ini udah pernah saya buat Cuma mungkin disini ada perbedaannya Kenapa? Karena harga emas saat ini kan lagi turun Kalau misalnya kita perpanjang ya perpanjang hanya bayar biaya sewa modalnya aja ya kan Nah cuma karena masalahnya emas ini lagi turun Jadinya kita nggak bisa cuma bayar sewa modalnya aja Tapi kita harus ada tambahannya lagi teman-teman Nah berapa tambahannya ini? Yuk kita lihat ya Ini bakalan saya tunjukin di video ini Nah kebetulan disini Ini saya singkirin dulu Disini saya akan jatuh tempo tanggal 23 bulan Februari nih teman-teman ya 23 bulan Februari Jadi saya akan coba perpanjang Dikarenakan tadinya mau nebus tapi kayaknya nih Wah rugi deh ya Jadi kayaknya saya perpanjang aja dulu Kita akan buka pegadaian digitalnya Kita cari pegadaian digitalnya Mana nih pegadaian digital Nah teman-teman login dulu Kalau teman-teman belum punya ya teman-teman daftar dulu lah Ini saya udah langsung Udah langsung login ya Udah langsung login kesini Setelah itu teman-teman tinggal buka Pembayaran atau top up Terus teman-teman pilih bayar gadai Nah disini pilih yang kredit lain Input rekening ya Nah untuk nomor kreditnya sendiri disini Nomornya yang ini nih teman-teman Yang ini ya 1262 ini ya Nomornya ya Kita masukkan ya 12 652 12652 2001 2001 Berapa nih 00 00 00 00 00 00 1785 1785 5 Oke Nah Jadi teman-teman tinggal masukkan input rekening disini Ya Dengan nomor yang ada disini 12 652 00 01 00 17855 Oke Nah habis itu teman-teman tinggal selanjutnya aja Disini pilihnya perpanjang gadai Ini kan ada tiga pilihan Tebus Cicil Jadi gadainya bisa dicicil Cuma saya akan perpanjang aja Terus kita akan selanjutnya Ups Setelah itu dia akan muncul seperti ini Nah Kalau misalnya kita perpanjang Perpanjang biasa Tanpa ada kenaikan Atau penurunan harga emas Kita akan perpanjang kurang lebih sewa modalnya sekitar 319.200 rupiah Dikarenakan ini kan memang belum jatuh temponya Masih ada sekitar berapa hari lagi ya 15 Pengalinya Pengalinya 7 sih Bukan 8 ya Biasanya kan kalau kita pengalikan pengalinya 8 tuh Kalau udah hampir deket dengan Tanggal jatuh temponya Nah Dikarenakan ini masih jauh dari tanggal jatuh tempo Makanya ini sewa modalnya kurang lebih sekitar 319.200 Nah Dikarenakan Saat ini harga emas lagi turun Makanya kita gak bisa cuma bayar sewa modal Karena kan disini ada Taksiran dia kan yang berubah juga Tergantung harga emas ya Kalau harga emas lagi turun kan harga taksiran semua turun-turun-turun Jadinya kita harus memperpanjang Jadi sewa modal plus cicil ya Harus diperpanjang nih temen-temen Cicilannya Jadi total yang harus dibayar kurang lebih 585.200 Tuh Lihat ya Sewa modal ini Yang sewa modal biasa Hitungan Hitungan biasa kita yang 1,2% Dikali Blah-blah-blah Temen-temen bisa cek video saya yang sebelumnya Terus disini ada Up cicil Tuh ada cicilnya nih Jadi kita harus bayar lebihnya Dari hasil Penurunan harga emas ini Ya Nah Jika temen-temen setuju Temen-temen tinggal langsung Centang ini aja Saya setuju langsung selanjutnya Nah setelah itu temen-temen Tinggal bayar ke ATM aja Kalau saya biasakan Bayarnya di ATM BCA Ya temen-temen Ini saya belum mau perpanjang Ini saya hanya nunjukin aja ke temen-temen Proses memperpanjang Hasil gadai kita ya Saya juga ada memperpanjang yang lain Sebelum-sebelumnya Jadi sebelumnya itu saya ada memperpanjang Kurang lebih 10 gram Ini tanggal 25 bulan 1 kemarin Saya juga sempat memperpanjang 10 gram ini Dikarenakan harga emasnya lagi turun Jadi Kalau saya hitung-hitung sekitar Sewa modalnya sekitar 700 Dikarenakan harga emas lagi turun Anjulok begini Jadi saya harus membayar Up cicil tadi ya Seperti yang disini tadi nih Up cicil Saya harus membayar Up cicil ini nih Up cicil Ya Nah Untuk up cicil yang 10 gram ini Ya kurang lebih dari 7 setengah Sekitar 750 ke segini Ya hampir 500 ribuan lah Ya Jadi hati-hati Jika harganya turun Teman-teman Nggak cuma bayar Sewa modal aja Tapi harus ada Up cicilnya Teman-teman Ya Semoga aja Dengan ada video ini Bisa membantu teman-teman semua Yang lagi mengalami Harga emas yang turun ini Dan sempat Hasil gadainya Udah mau mendekati Jatuh tempo Jadi ya Hati-hati dengan biaya Sewa modal Plus up cicil Ada up cicilnya Oke Ya kurang lebih Begini aja sih Video saya kali ini Semoga aja Video ini bisa membantu Teman-teman semua Khususnya yang lagi Menggadaikan Sesuatu Barang Atau emas Atau apapun itu Jangan lupa untuk like Jika suka Comment juga Dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax